Intro Dalam beberapa season Sentai sekalipun, kadang dimulai dengan suatu hal yang sangat kelam dan menjadi inti sari permasalahan yang akan mereka pecahkan ke depannya. Dan dalam episode kali ini, kita akan berfokus hanya pada season-season Super Sentai yang episode perdananya bernada kelam dan bahkan menyedihkan. Artinya, kita hanya akan mengulas episode pertama pada tiap season, bukan keseluruhan season-nya. Dan diperingatkan bahwa ulasan ini mengandung spoiler. Mau tau apa saja? Mari kita simak 10 episode pertama Super Sentai yang paling dark versi Tokofex Indonesia. Mirai Sentai Time Ranger Seperti yang pernah kita ulas di beberapa kesempatan lalu, bahwa Time Ranger merupakan salah satu season dengan inti cerita yang cukup berat bagi anak-anak, terutama di era 2000-an. Kisahnya dimulai pada latar tahun 3000, di mana ada kasus lepasnya seorang penjahat kelas kakap bernama Dondol Nero yang berusaha melarikan diri ke masa seribu tahun sebelumnya. Hal tersebut memaksa empat orang kadet muda, yaitu Ayase, Shion, Domon, dan Yuri, untuk mengejar Dondol Nero bersama kelompoknya yang disebut Londers ke tahun 2000. Meskipun perjalanan waktu yang mereka lalui berhasil, akan tetapi kapal mesin waktu mereka hancur lebur ketika tiba di sebuah pantai tahun 2000. Dan disitulah mereka bertemu dengan Tatsuya Asami, pria muda yang bermaksud untuk menolong Yuri dan kawan-kawan. Disamping itu, Dondol Nero yang sudah lebih dulu tiba di abad ke-21, sontak melancarkan aksi perampokan dan penjarahan di beberapa tempat seperti bank, toko perhiasan, dan lain sebagainya. Adegan-adegan sadis seperti penembakan dan pemukulan kepada masyarakat sipil memang terlihat sangat dark, dan mungkin sudah jarang sekali terlihat di season-season setelahnya. Akan tetapi, episode yang ditulis oleh Yasuhiko Kobayashi ini menjadi permulaan yang baik serta mampu meraih rating sebesar 6,7 persen. Seiju Sentai, Ginga Man, di tahun 1998 juga menjadi tahun di mana nuansa dark kembali ditekankan. Dimulai pada sebuah ritual pewarisan kekuatan pedang Seiju Ken pada 5 orang kesatria terpilih dari hutan Ginga, sebuah dunia yang terpisah dari peradaban manusia modern, di mana 5 orang tersebut adalah Hyuga, Hayate, Goki, Hikaru, dan Saya. Sementara adik dari Hyuga yang bernama Ryoma sedang berada di tempat lain bersama seorang anak bernama Yuta. Di sisi lain, perompak intergalaktik yang disebut Balban tiba-tiba terbangkit dan mulai melancarkan aksinya, di mana misi utama mereka adalah membangkitkan kembali kapal Daitanix yang berwujud monster aksasa. Hal itu memaksa Hyuga dan kawan-kawan untuk pergi menghalau kekacauan yang disebabkan oleh Balban. Namun naas dalam aksinya, Hyuga jatuh ke dalam sebuah jurang retakan yang dibuat oleh Kapten Zehab. Meskipun sudah berusaha diselamatkan oleh adiknya, Hyuga tetap bijaksana menyerahkan pedang Seiju Ken sebagai warisan sebelum ia jatuh ke dalam lubang tersebut. Sebuah klimaks yang tidak hanya dark, namun juga menyedihkan untuk sebuah permulaan season. Himitsu Sentai Go Ranger Bicara soal kematian dan pembunuhan, season pertama Super Sentai di tahun 1975 ini juga dimulai dengan hal serupa, yaitu tentang penyerangan sindikat kriminal bernama Black Cross Army kepada markas satuan militer Eagle di berbagai tempat. Dimulai pada sebuah sesi latihan sepak bola oleh tokoh Tsuyo Shikaijo di mana ia menjadi satu-satunya korban selamat pada peristiwa pembantaian rekan lainnya. Begitu pula dengan Akira Shinmei, Dai Taoiwa, Tenggi Matsuyama, dan Kenji Asuka di mana mereka berempat mengalami nasib yang sama. Seolah-olah Black Cross Army sengaja menyisakan satu orang selamat atas semua pembunuhan anggota Eagle di berbagai cabang tersebut. Adegan yang ditampilkan pun memang berupa penembakan brutal serta pelendakan bom yang tentu saja tidak akan bisa diterapkan lagi di era modern ini. Setelah itu, mereka semua dikumpulkan dalam sebuah pertemuan di markas rahasia Goranger yang berkedok restoran Kari, di mana setelah itu menjadi misi pertama bagi mereka berlima untuk menyelamatkan bis taman kanak-kanak yang terjebak dalam sebuah gudang yang akan meledak. Meskipun Oranger ditayangkan pada tahun 1995, plot ceritanya justru dikisahkan berada di tahun 1999, di mana bumi sedang diambang kehancuran oleh penyerangan makhluk mekanikel bernama Baranoia. Mereka menghancurkan beberapa kota dari udara dan juga darat. Plot Club yang dimaksud juga disuguhkan dalam bentuk tuntutan kerajaan mesin tersebut untuk meminta setengah populasi manusia demi menjadi budak mereka, serta meminta seluruh pasokan makanan diangkut untuk kepentingan Baranoia. Hal tersebut memaksa UAO yang merupakan satuan militer internasional untuk menjalankan proyek Oranger, yakni misi penggunaan pasukan super dengan teknologi dari peradaban kuno. Sementara itu, empat anggota angkatan udara UAO yang bernama Sohei, Yuji, Yuri, dan Momo mengalami penyerangan oleh pasukan udara Baranoia. Namun naasnya, meskipun mereka selamat dari peristiwa tersebut, Baranoia tetap mengincar mereka untuk dihabisi tanpa ampun. Dalam episode pertama ini, baru Oratlah yang berubah dan juga bertarung, dan pertempuran dengan anggota lengkapnya baru dimunculkan pada episode kedua. Jaka Denge Kitai Jika Goranger dirasa cukup dark, season kedua ini justru berhasil mencetak rekor dengan wansa yang tidak kalah dark dari sebelumnya. Jaka Denge Kitai berkutat dengan masalah sindikat kriminal bernama Crime, yang berniat menjadikan Tokyo sebagai basis pertahanan mereka, sekaligus menjadikan ibu kota Jepang tersebut sebagai kota kriminal pertama yang dikuasainya. Sudah cukup dark belum? Hal tersebut pun memaksa komandan Daisuke Kujirai atau disebut sebagai Joker untuk menjalankan proyek manusia cyber demi mengantaskan masalah kriminal tersebut. Dimulai dengan Goro Sakurai yang merupakan seorang atlet berbakat yang ditawari untuk proyek tersebut. Walaupun ia menolak pada awalnya, namun kemudian Goro bersedia untuk terlibat dalam misi tersebut. Lalu ada Ryu Higashi yang dijanjikan akan dibersihkan namanya dari kasus pembunuhan yang pernah melibatkan dirinya. Sudah cukup dark? Karena setelahnya, ada kasus kecelakaan Karen Mizuki dan ayahnya setelah ia merayakan ulang tahun ke-25 di mana wanita blesteran Amerika-Jepang tersebut selamat namun tidak dengan sang ayah. Ketiganya pun menjadi sepakat untuk diubah menjadi manusia cyborg oleh Joker. Setelah tiga diantaranya berhasil dikumpulkan, tinggal satu orang lagi, yaitu Bunta Daichi yang tewas dalam kecelakaan kapal selam. Tidak seperti yang lainnya, Bunta sejak awal ditemukan memang sudah tidak bernyawa. Yang mau tidak mau menjadi anggota terakhir untuk tim cyborg ini. Battle Fever J Tidak kalah dengan sebelumnya. Hanya saja season ini mungkin sedikit lebih ringan daripada jaka secara keseluruhan. Namun episode pertamanya memberikan nuansa yang cukup mencekam dan agak berat sebagai tontonan anak-anak. Dimulai dengan kasus pembunuhan oleh wanita misterius dengan payung merah yang ujungnya berisi racun. Target pembunuhannya pun merupakan petugas kepolisian dan pejabat-pejabat tinggi yang ada di Tokyo. Satan Egos yang menjadi sindikat musuh dalam season ini yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan tersebut. Hal itu memaksa Tetsusan Shogun untuk mengumpulkan prajuri tangguh demi menyelesaikan kasus tersebut. Setelah empat anggota berhasil dikumpulkan yaitu Masao, Kensaku, Kiyosuke, dan Shiro menjebak wanita yang dimaksud dalam sebuah stadium baseball pada suatu malam. Walaupun kemudian diketahui bahwa wanita tersebut bukanlah target mereka sebenarnya. Melainkan salah seorang anggota baru bernama Dayan Martin yang sengaja berpakaian seperti itu demi memancing pembunuh yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, Ayah Handel dari Dayan juga menjadi target pembunuhan oleh wanita Egos tersebut. Membuat wanita keturunan Amerika ini menjadi terpukul dan memutuskan untuk bertarung sebagai Battlefield 4 J. Hikari Sentai Massman tidak hanya Dark, Sentai di tahun 1987 ini juga memiliki plot drama yang mengharu biru meskipun lebih difokuskan pada sang ranger merahnya. Dimulai pada adegan di suatu sirkuit balap mobil di mana Takeru dan kawan-kawan adalah peserta dalam race tersebut. Namun Takeru terhenti saat melihat seorang gadis bernama Mio yang merupakan kekasihnya di mana Mio sepertinya sedang ingin membocorkan sebuah rahasia tentang penyerangan race monster di bawah tanah yang bernama Takeru berasa kebingungan mengapa gadis yang dikasihinya bisa mengetahui hal tersebut. Apalagi ia menganggap Mio hanyalah sebagai wanita biasa. Takeru pun memutuskan untuk membawa lari kekasihnya tersebut dari penyerangan pasukan udara Takeru yang tentu saja sudah dilancarkan saat itu. Namun naas, Mio ditarik oleh monster dogler ke bawah tanah meskipun telah berusaha diselamatkan oleh Takeru. Episode ini juga memberikan sedikitnya adegan romantis flashback antara Mio dan sang ranger merah tersebut dan menjadikan plot inti bagi Takeru untuk menyelamatkan sang pujaan hatinya di samping misi utama Massman dalam mengalahkan kekaisaran bawah tanah tersebut. Kikyu Sentai Five Man Sentai di tahun 1990 ini juga dimulai dengan sebuah kasus yang cukup menyedihkan di mana adegan dimulai pada sebuah planet bernama Sedon yang disana terdapat pasangan suami istri beserta lima orang anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka merupakan pasangan ilmuwan luar angkasa yang sedang melakukan riset di planet tersebut sembari membesarkan kelima anak mereka disana. Akan tetapi tiba-tiba disana terjadi penyerangan oleh kelompok Galaktik Imperial Armizon. Penyerangan itu pun tidak terelakkan dan membuat anak tertua mereka yang bernama Gaku melepaskan tembakan laser ke wajah pemimpin tersebut meskipun dalam keadaan yang sangat ketakutan. Meskipun keluarga Hoshikawa mencoba melarikan diri namun ditahan oleh serangan dari salah satu monster mereka yang membuat sepasang suami istri ini membiarkan kelima anak mereka untuk terbang ke bumi bersama asisten robotnya. Setelah markas di Sedon dihancurkan Hoshikawa bersaudara pun terbang ke bumi dengan sejumlah penyesalan dan kesedihan. Adegan pun berlanjut dimana mereka kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi guru di sekolah yang sama sebelum penyerangan selanjutnya terjadi dimana mereka berlima kini siap menghadapinya. Choujin Sentai Jetman Siapapun pahamlah kalau Sentai yang satu ini memang bernuansa dark dan juga drama karena memang disutradarai oleh Keita Amemiya seorang tokoh dibalik layar tokusatsu yang kerap memberikan nuansa dark pada setiap karyanya dimulai pada sebuah misi oleh dua anggota Sky Force yakni Ryu Tendo dan juga Riaoi dimana sepasang kekasih tersebut kemudian menjadi kandidat untuk pasukan super tingkat lanjut. Dalam eksperimen berdonik yang baru ditanamkan pada Ryu tiba-tiba markas Sky Force diserang oleh sekelompok penjahat interdimensi yang bernama Firam yang membuat sistem implant berdonik mengalami kebocoran yang menjadikan serum tersebut tersebar ke bumi pada orang-orang biasa di luaran sana. Di sisi lain Ryu yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut membuatnya terpisah dari sang kekasih. Ryu pun menjadi terpukul atas peristiwa tersebut dan membuatnya menjadi anggota yang paling berdedikasi untuk melawan Firam. Setelah itu misi pencarian anggota Jetman dilakukan oleh Ryu beserta komandan Ayah Odagiri walaupun baru ditemukan dua orang Yanni Kaori Rokumekan dan juga Raita Oishi dua orang dari latar belakang kehidupan berbeda dimana sama-sama jauh dari kehidupan militer dan dua anggota lainnya baru akan ditemukan pada episode selanjutnya. Dan sebelum kita lanjutkan ke segmen terakhir kita akan memasukkan sisanya dalam Honorable Mentions. Chouju Sentai Life Man dan jika Jetman kental sekali dengan nuansa drama percintaan Sentai di tahun 1988 ini justru lebih bernuansa drama persahabatan dan benar saja semua dimulai pada Universitas Akademia dimana tiga orang mahasiswa yang bernama Kenji Sukigata Rui Senda dan Go Omura sedang terlibat perdebatan sengit dengan salah seorang dosen mereka. Ternyata tiga orang tersebut sudah berhianat dan bersekutu dengan Volt sebuah kelompok iluman luar angkasa yang sangat jahat. Pada suatu malam Yusuke Amamiya Joe Ohara dan Megumi Misaki sedang mengembangkan sebuah kostum anti peluru bersama dua rekan lainnya yakni Takuji Yano dan Mari Aikawa. Di saat yang sama mereka menyaksikan sebuah pesawat misterius turun di halaman kampus tersebut dan betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa tiga kawannya tadi mencoba masuk ke pesawat tersebut. Yusuke dan kawan-kawan pun mencoba menghentikan aksi tersebut sebelum Sukigata melepaskan tembakan yang tidak sengaja mengenai Takuji dan Mari. Kedua sahabatnya tersebut pun tewas seketika dan memberikan nuansa kelam yang menguras air mata meskipun baru di episode pertama. Seluruh serial ini dikonsepkan sendiri oleh Keita Amamiya meskipun tidak semuanya ia tulis maupun sutradarai. Namun menjadi salah satu bukti bahwa Keita Amamiya memang lekat sekali dengan nuansa kelam pada setiap sentuhannya. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia.